Hijrah Nabi dulu dan fenomena kini. Dulu, Nabi hijrah itu meninggalkan makkah yang kejam, memusuhi perbedaan dan tak memberi ruang pada tawhid dan pencerahan. Dulu, Nabi hijrah ke Madinah itu membangun peradaban, dan merukunkan yang bermusuhan, memberi ruang dan penghormatan atas perbedaan, hingga Muslim dan Yahudi pun hidup berdampingan dalam damai di bawah suatu kesepakatan. Meski Mekah menorehkan banyak luka, di hati Nabi yang ada hanya rindu dan cinta. Hijrah tak menjadi sekat pembatas untuk tetap menyapa dan mengikat hati dengan Mekah. Hijrah tak menjadikan Nabi dan sahabat tak bergaul dengan kelompok lain, karena merasa paling beriman dan berjasa membangun Madinah. Hijrah tak menjadikan Nabi menolak berdialog dengan mereka yang memusuhinya, bahkan tak memasalahkan musuh-musuhnya yang belum mau mengakui risalahnya. Perjanjian Hudaibiyah adalah salah satu bukti. Begitulah hijrah Nabi, tak pernah menjadi penghalang toleransi, tak jadi penghambat komunikasi dengan semua yang berbeda, berbeda, apalagi pemutus silaturrahim dengan kawan dan saudara. Hingga saat satu Mekah tiba, Mekah pun menerima Islam tanpa kekerasan. Semua yang memusuhi dimaafkan, yang bermusuhan didamaikan, dan semua merasa dimuliakan. Begitulah hijrah Nabi, mempersatukan, mendamaikan, mempersaudarakan, memanusiakan. Kini, fenomena hijrah terlihat berbelok arah. Hijrah diciri utamakan dengan berganti model pakaian, mengikuti pengajian-pengajian yang ditentukan, tak lagi berkawan dengan yang tidak sepemikiran, memandang rendah kepada yang dianggap belum hijrah, dan menganggap diri lebih islami, karena hanya menggunakan produk-produk yang diproduksi dan dijual kawan sendiri. Padahal, hijrah Nabi yang dikabarkan dalam kitab-kitab Surah Nabi Yah tidaklah demikian. Hijrah Nabi justru mendorong pembauran dengan penduduk Madinah yang beraneka suku dan piyakinan. Nabi tak mentang-mentang meski berada di jalur kebenaran, mu'amalah dan perdagangan terbuka untuk semua kalangan. Kini fenomena hijrah terlihat berbalik arah. Hijrah menjadi garis pembeda antara kamu dan kami. Kamu masih belum kafah karena kamu belum seperti kami yang sudah hijrah. Fonis itu sering dikatakan kepada siapa saja yang bukan kelompoknya, hatta kepada alim ulama yang sudah puluhan tahun ngaji dan ngajar agama. Padahal, hijrah Nabi justru mempersatukan kelompok-kelompok yang sebelumnya selalu bermusuhan. Hijrah Nabi tak dipakai untuk menjadi pembeda antara mereka yang hijrahnya lillahi ta'ala dengan mereka yang hijrahnya karena perempuan atau harta. Semua diserahkan kepada Allah semata. Nabi hanya menyampaikan pesan langit tentang pentingnya menjaga niat hijrah agar lillahi ta'ala. Itu karena Nabi tahu bahwa hijrah sangat rawan dicemari oleh niat mencari dunia dan sangat rentang terjebak ria berupa pamer kesalahan di hadapan manusia. Kini hijrah bagi sebagian kalangan bahkan dijadikan alasan menolak toleransi karena merasa diri paling suci. Lebih menyedihkan atas nama hijrah empati kepada orang tua sendiri seakan mati. Ku dengar cerita ada anak yang merasa sudah berhijrah berkata kalau bapak dan ibu sakit parah itu karena dosa bapak dan ibu yang bergelimang syirik dan bitah. Terimalah itu sebagai kakfara dan biarkan kami mencari selamat dengan berhijrah. Masya Allah Begitukah hijrah? Pastilah tidak. Surah Nabawiyah mengabarkan bahwa jejak hijrah Nabi adalah membangun masyarakat muslim yang beradab dan kosmopolitan dengan ajaran dan akhlak islam. Menjadikan masjid sebagai tempat ibadah dan pusat peradaban. Mempersaudarakan yang bermusuhan dan menghargai perderaan. Da'wah Nabi di era hijrah adalah da'wah yang membuka diri, merangkul semua, kaya cara, penuh kearifan dan kebijaksanaan hingga yang beriman makin cinta dan setia yang memusuhi pun akhirnya bisa menerima kebenaran tanpa merasa terkini. Maka jika kini ada fenomena hijrah yang membangun eksklusifisme, memutus silaturahim, menyalahkan yang berbeda, seraya merasa diri dan kelompoknya paling benar sendiri hingga merasa berhak mengatasnamakan Tuhan untuk menghakimi. Katakan dengan lantang, bukan begitu laku hijrah yang Nabi contohkan. Mahasina malam tasuka. Terima kasih telah menonton!